Hai, kita mau nonton film Detektif Murder di Orient Express Gue penasaran tentang filmnya, jadi kita mau langsung nonton, dadah You know there is something about a tangle of strangers Press together for days with nothing in common but the need to go from one place to another And never see each other again So they got him after all You assume he was killed No, 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 not, well he was in perfectly good health, he had his enemies Indeed, he was murdered God, murder him, God mercy soul Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night, no one would listen to me If there was a murder What is going on? Then there was a murderer The murderer is with us And every one of you is a suspect And who are you? We're going to watch the film We're going to watch the film Sumpah ini di luar dugaan banget Gue gak mau banyak omong juga ya Gue gak nyangka sama isi filmnya tersebut Nah, kita langsung aja review di channel Youtube KrimTV Sumpah ini kita mau review murder on the Oriana Express Sumpah ini kita mau review murder on the Oriana Express Dan di Oriana Express ini merupakan film bergenre crime, mystery, drama Bersinopsis tentang Seorang detektif yang tidak sengaja mendapatkan masalah dan memecahkan kasusnya dalam perjalanan ke Inggris di dalam kereta Oriana Express Yap Jadi, Oriana Express itu sebuah kereta Kereta mewah Kereta mewah pada zamannya ya Pada zamannya ya Iya Kereta yang membawa perjalanan melintasi benua Eropa Dan, detektif ini diperankan oleh Beranak-beranak saya sih Jantai-jantai Nih, I don't know Kenneth Branagh Ia merupakan aktor sekaligus sutradara di film ini Film ini berdasarkan novel dari Agatha Christie Jadi, based on novel Yang kita tahu kalau Agatha Christie adalah seorang penulis yang novelnya itu rata-rata tentang detektif Jadi, ya ini salah satunya murder on the Oriana Express Terus di film ini juga banyak dibintangin sama aktor dan aktris ternama Salah satunya adalah Johnny Depp Johnny Depp Terus ada banyak sih ini ya Yang main gua bunyi siapa sih tau apa sih Yang menarik disini Ini tokoh utamanya adalah sutradara yang tadi kita bilang Iya Kenneth Branagh Kenneth Kenneth Setting di film ini kan kereta Kebanyakan overall di kereta Full actionnya di dalam mereka Dengan latar belakang tahun 1930-an Kostum yang dia pakai Semua artistik Semua Jenis kendaraannya itu pun juga menulis Tahun 1930-an Keren banget sih artistiknya Kostumnya itu sesuai banget Dan Eh di kereta itu juga kelihatan banget mewahnya Iya pada zaman itu Jadi emang gak semua orang bisa naik Orient Express itu kan Sebenernya sama toga filmnya juga bagus Bagusnya adalah Dia bener-bener memanfaatkan ruang di kereta itu gitu Ji Iya betul Dari kamar sampai lorong-lorong gitu juga memanfaatkan Dan kita merasa hafal sama bagian-bagian kereta ini Maksudnya ada tempat makan Ada restorannya Kayak ada satu ruang kadang di expose Ruang maksinisnya Oh iya bener Jadi ada juga yang pengambilan gambarnya itu Kayak point of view dari si detektif itu ya Dia kayak nyari tau kan Siapa nih orang-orangnya Jadi itu ada sih di trailer kalo gak salah Jadi dia kayak ngikutin Jadi point of view gitu kan Terus ada juga Dia ngambil gambar itu dari atas top angle gitu Ji Itu keren ya Halo Scoringnya Gua sih gak terlalu yang Iya gak terlalu yang dominan gimana Cuman cukup Ngebawa suasana Terutama Ada sih yang tiba-tiba lo kaget gila Ada satu adegan yang tiba-tiba nongo Terus disertain sama scoring itu kaget gue Ji Cukup buat ngisi Film ini Tapi yang gue bikin agak kaget itu Saat kereta itu Ngelewatin pinggiran gunung Badai, petir itu Gua sempet berpikir Ini film actionnya tapi bilang Cedar Gemuruhnya itu Gulu Kata jadul lagi kan Ini tuh perjalanannya yang bener-bener panjang banget Dia ngelewatin berapa stasiun Orang melintasi benua Eropa lo Luas banget kan Jadi kayaknya lo Ngabisin waktu berlibur tuh di kereta itu Iya Semua dalam kereta Population dalam kereta Dan kita disuguhin sama visual yang keren-keren juga sih Jadi lo terjebak di tengah-tengah Pegunungan salju gitu Karena bukan bencana Bencana juga sih sedikit gitu Itu jadi yang lo Longsor-longsor saja Iya ada longsor Jadi kayaknya lo Jalanannya itu Lalu selewat Katanya jadi anjlok ya disitulah Nah Momen itulah yang menjadi momen detektif untuk mencari tahu siapa pembunuh Iya betul Di dalam kereta ini Karena lo gak ada ya Gak ada tempat lain Maksudnya gak ada dunia luar gitu Lo cuma terjebak di tengah Cuma dalam-dalam juga Dan kemungkinannya pembunuhnya memang cuma ada di dalam kereta itu Makanya semua di interogasi satu-satu Satu-satu Yang lo suka dari film ini, Ji? Gue yang lo suka dari ini ada sebenarnya banyak Salah satunya ada yang sedikit komedi sih ya Saat difoto Jadi ya yang foto gue dihajar Terus ada satu orang lagi tuh yang difoto Cekrek Dilihatin begini Banting kameranya Itu salah satunya Jadi intinya Di film ini tuh ada Ada komedinya juga Tapi lo bener-bener mesti sadar kalo Oh ini ternyata lucu Ada bagian yang lucunya Soalnya Film ini emang dikemas serius sih Meskipun sebenernya ada sesi santai dari lucunya itu Cuman Ya lo bener-bener harus Consen banget Sama jenis shoot angle yang digunakan tuh Yang dari atas tuh Itu gak nyangka tuh Dari atas Yang tadi barusan lo bahas tuh Ya Sebenernya ini adalah Jenre favorit gue Salah satu genre favorit gue Crime mystery Jadi gue excited banget Saat mau nonton film ini Soalnya mystery tuh Kayak lo nebak-nebak Tapi disini tuh Namanya mystery Pasti penonton Diajak buat Masuk ke film ini Jadi lo tuh kayak diajak Buat cari tau Ini siapa sih memuduhnya Lo tuh jadi kayak penasaran sendiri Tapi Ada satu adegan tuh Yang bikin gue bingung Yang waktu saat di shoot the angle Dari atas Itu kan pada ngobrol Gue gak tau tuh Mana yang ngobrol gitu Karena saat ngobrol Mereka gak bikin gimmick badannya Cuma diem aja begini Itu yang bikin agak gue bingung Mungkin itu menurut lo Minus dari film ini Ada Tapi Indonesia gak parah Gak parah Tapi itu yang menurut lo Ini mana yang ngomong-ngomongnya Engga nih Pas dia ngomong orang diem aja gini Gak nunjukin tangan-tangannya gitu Kalau dari gue sih Di film ini kan Mengungkap satu pembunuhan Pembunuhan dari Salah satu orang ini Iya Pembunuhan ini ada kaitannya dengan Cerita lama Tentang Armstrong Tuh gue kasih tau Kolonel Armstrong Nah yang gue kurang suka sih ya Gak begitu dijelasin ini Armstrong ini siapa Ada hubungannya Sama si korban ini tuh Apa gitu Itu sih yang gak suka Ada yang kurang Kurang dikasih informasi gitu Cuman Balik lagi sih Karena pengemasannya juga oke Dan novel itu kan rumit ya Apalagi detektif Gue cukup apresiasi si Kenneth ini sih Karena dia bisa dengan gamblang Maksudnya ngeritain dari novel ke film Cukup mudah untuk dicerna gitu Skor buat film ini Kalau dari gue sih 7,8 Dari gue 7,5 Tapi ini emang filmnya Bagi yang suka misteri Keren Lo gak boleh ngelewatin ini Film ini keren banget Karena lo gak bakalan nyangka Ya lo bakalan ikut dalam film ini Sekian dulu review dan kita Sampai jumpa di review selanjutnya Tapi jangan lupa di komen Di like Dan subscribe Kunjungi juga website kita Di www.rimdastv.com Dan Instagram kita di Sampai jumpa di review selanjutnya Dadah